Perlombaan yang diwajibkan Ibrani 12 ayat 1 dan 2 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perlombaan ini merupakan ujian iman seumur hidup kita di dalam dunia ini. Satu, perlombaan ini harus dilaksanakan dengan tekun. Bahasa Yunaninya, kupomone, yaitu dengan kesabaran dan ketabahan. Dua, perlombaan ini harus dilaksanakan dengan membuang dosa-dosa yang menghalangi atau menghambat kecepatan kita. Tiga, dalam perlombaan iman ini, kita mengarahkan pandangan kepada Yesus sebagai sumber kekuatan, kasih, kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan. Empat, perlombaan ini harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa bahaya terbesar yang menghadang kita adalah pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa, kembali ke negeri yang telah kita tinggalkan, dan kembali menjadi warga dunia ini. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.